Kalian ada dengar kabar terbaru nggak tentang anak yang baru umur 17 tahun dan dia membunuh satu keluarga? Ini cuma info dan mungkin review aja ya. Jadi ini anak umur 17 tahun membunuh dengan satu keluarga. Bahkan mayatnya itu dilecehkan. Mayatnya sudah meninggal dunia dan dilecehkan beserta anaknya, ibu dan anaknya. Ini apa yang terjadi di akhir-akhir ini? Saya sangat sedih sekali apa yang terjadi dengan kita akhir-akhir ini. Jadi di mental anak-anak kita ini apa yang terjadi? Saya komen kayak gini karena anak saya masih berusia 17 tahun. Jadi kadang-kadang, dan itu tetangga. Kalian sudah dengar cerita ini belum? Jadi tetangganya sendiri dibunuh satu keluarga. Tidak ada satupun yang dimaafkan ya. Maksudnya dilepaskan begitu aja. Membuat merinding nggak saya ya? Karena saya punya anak remaja ya. Cintanya ditolak atau cinta tidak direstui. Itu bukan malah ingin membunuh ya. Seharusnya bagaimana caranya bisa meyakinkan orang tua bahwa kamu itu baik-baik saja. Bahwa kamu itu anak baik. Saat tidak direstui itu membuktikan kesuksesanmu. Tapi bukan malah membunuh ya mayat dan ibu anaknya diperkaos. Oh iya mis, dibontang penanjang pasar mis, kejadiannya. Oh ini tetanggamu ya Daryl ya? Junedi mis, nama pembunuhnya masih kelas 3 SMK. Jadi saya kayak gini jadi sedih sekali ya. Saya juga melihat media di Indonesia ini anaknya memenjarakan bapaknya yang sudah umur 70 tahun. Saya komen kayak gini karena saya sudah ditinggal ayah saya ya. Jadi apa yang membuat kalian buta mata dengan masalah apapun ya sampai memenjarakan ayahmu itu bagi saya sudah over. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Tapi kalau seorang ayah dipenjarakan oleh anaknya, itu pasti ada sesuatu yang nggak benar. Saya tahu itu. Tapi lebih nggak benar lagi kita sebagai seorang anak tega membiarkan ayah kita dipenjara oleh kita sendiri sebagai anak. Ayah saya sudah nggak ada mbak. Jadi saya sangat sensi sekali saat saya mendengarkan ada seorang ayah dipenjara gara-gara anak. Masalahnya cuma urusan keluarga. Iya. Wah dari kecil dibesarkan ayahnya dipenjara. Mungkin dendam pasti ada sesuatu yang bukan orang itu dendam. Sudah mis dibunuh oleh pacarnya satu keluarga ceweknya. Pagi mis, mbak si antik. Iya betul. Jadi kabar di Indonesia itu selain kampanye, itu banyak sekali kabar-kabar yang sangat miris. Sangat miris sekali. Kadang mungkin karena otak kita sering mendengarkan berita-berita miris, membuat kita juga kadang-kadang baper atau sensi banget ya. Dan ini membuat kita sebagai pekerja migran yang ada di luar negeri, itu seharusnya kita lebih semangat lagi. Karena kita sudah dipilih dan terpilih untuk menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang kuat bekerja di luar negeri. Karena itu kalian harus sukses, pulang harus sukses. Iya kalau kalian tidak bisa membangun rumah, kalau kalian tidak bisa beli sawah, setidak-tidaknya kalian harus bisa membiaya anak-anak. Kalian sekolah lebih tinggi lagi. Kalau saya hari ini lulusan cuma SD, SMP. Saya punya cita-cita minimal meme itu SD, SMP, SMA. Jadi taraf hidup ataupun taraf pendidikannya lebih baik lagi. Jangan sampai ibunya keluar negeri, dulu ibunya lulusan SMP, anaknya malah tidak sekolah. Itu ada yang salah dengan diri kita. Jadi misi ini tidak memperdebatkan kalian tidak punya rumah, karena kalian anaknya sekolah semua, bukan itu ya. Tapi saya ingin mengatakan sama kalian, kehidupan di Indonesia sebagian itu ada yang miris sekali, Mbak. Untuk bekerja saja enggak ada pekerjaan. Karena itu yang kita sudah dipilih di luar negeri, pinter-pinter kita menyimpan uang. Pinter-pinter sama yang sama aku itu menyimpan uang. Karena kalau sudah tua, umur 50 lebih, umur 60 lebih, kita itu sudah rentan dengan penyakit. Saya enggak ngomongin kalian, saya pribadi ya. Jadi sangat menyedihkan sekali saat kita sudah tua, kita tidak memiliki apa-apa. Dulu kita miskin, karena itu kita bekerja dengan siegap agar kita keluar dari kemiskinan. Tapi saat kita keluar negeri, kita punya impian yang terlalu tinggi. ingin jadi pengusaha, ingin jadi investor, ingin jadi ibu bayang-bayang, itu apakah salah enggak salah? Ingin jadi nyonya besar, apakah salah enggak salah? Cuma jangan over. Kalau over, maka kita akan dimanfaatkan oleh sendikat. banyak sendikat yang saat ini bisa membaca karakter kita. Contohnya apa? Ya karena kita diiming-imingi rasa tamak dan ingin jadi artis, atau kita diiming-imingi dengan cinta palsu, atau diiming-imingi dengan jabatan palsu, ataupun dengan kedudukan palsu, wah dijadikan, apa itu penanggung jawab sebuah perusahaan. Kalau perusahaan itu baik-baik saja, yang enggak mungkin dipasrahkan sama kita. Gitu saja sih sebenarnya. Tanpa nama setidak-tidaknya peduli, bapakku, aku tidak mungkin memenjarakan, apalagi cuma bapak satu-satunya keluarga ku. Karena ibu dan bapakku sama-sama anak tinggal, ibuku udah tiada. Dan tinggal bapakku satu-satunya. Ya telah 22 menit dari Mbak NR. Taichung, pagi mis, salam dari Taiwan. Ebil, aku lihat di VB, TikTok banyak anak yang membuang orang sungguh sadis. Mereka lupa tanpa orang tua, enggak ada kalian semua. Tanpa nama anak artis yang ditenggelamkan, pacar ibunya juga viral mis, betul. Siapa ya? Tamara, Tamara siapa gitu ya? Jadi aduh enggak tahu deh. Ebil Lover, Alhamdulillah hari ini udah dapat lesi mis, sehat selalu. Taichung, betul mis, Alhamdulillah mis aku selalu bersyukur apa yang Allah kasih. Enggak mau jadi ibu bayang-bayang. Mbak Nur Baena, Konghevacoy. Terima kasih Mbak Dian Sunarmi. Terima kasih sekali kehadiran kalian. Dari cara didik dan lingkungan sekarang kurang peduli pada sekitar. Contoh ada anak jatuh, ada wali murid lain yang tahu, bukannya. jadi kurang bisa mengolah emosi. Betul Mbak? Ini jangan di-blunder ya. Ini cuma pesan secara pribadi saya. Ntar videonya jangan dipotong-potong. Saya cuma ingin bilang bahwa akhir-akhir ini anak-anak kita itu semuanya itu sudah dididik di media sosial. Jadi sekarang kita enggak bisa melihat lingkungan yang kelihatan saja. Di media sosial itu juga termasuk lingkungan. Dan kita sebagai orang tua sibuk mencari nafkah buat anak-anak kita. Bener enggak sih? Bener enggak sih? Sampai sama saya hari-hari ini sibuk mencari nafkah buat anak-anak kita. Dan anak-anak kita mendapatkan nafkah dari kita dan lingkungannya kita juga tidak kenal dan tidak tahu. Kenapa saya ngomong tidak kenal dan tidak tahu? Karena di media sosial di media sosial kita enggak tahu apa yang dilihat oleh anak-anak kita. Dr. Faiz mengatakan bahwa anak-anak itu tergantung dari lingkungan. Sementara akhir-akhir ini jenengan sama saya itu enggak tahu temen-temen anak esamenku siapa saja. Bener enggak sih? Temen-temen anak esamenku siapa saja kita enggak tahu. Nah karena itu saya dulu berjanji sama Meme. Meme kalau kamu kelas 3 ujian saya akan temenin kamu. Karena saya ingin mengenali teman-temannya dia. Meme berteman dengan siapa? Seperti apa? Pergaulannya. Karena di usia-usia 16, 17, 18 itu usia rawan. Jadi 16, 17, 18 itu usia rawan. 19 tahun dia sudah mencari identitas diri. 21 tahun dia sudah bisa dikatakan mandiri. Tapi usia-usia kelas 2, kelas 3 SMA itu butuh pendampingan yang ketat. Karena dari kecil seperti apa dan bagaimana kita sebagai ibu khususnya yang merantau ya. Kita enggak tahu perkembangan anak kita dan bahkan kita enggak tahu temen-temennya dia. Bener enggak? Sama dengan kasus yang terjadi di Malaysia kemarin yang dibunuh oleh tetanginya sendiri itu kan otomatis secara langsung dan tidak langsung keluarganya juga tidak tahu detailnya. Temannya dia siapa saja seperti apa. Ya karena memang di usia 16, 17, 18, 19 itu masih usia ibu itu bukan cerewet ya. Lebih untuk sharing ya. Jadi kita enggak boleh marah sama anak. Kamu temannya siapa? Enggak boleh ini, enggak boleh itu. Mungkin enggak kayak gitu kali kontaknya ya. Jadi saya lebih ke meme itu untuk protek tapi bertanya. Protek tapi lebih untuk melindungi dengan cara bukan menghakimi. Oke ini ada yang telpon ya. Saya angkat dulu ya temen-temen selain membahas yang tadi ya. Halo. selamat menikmati.